Dalam video ini kita akan melihat kehidupan binatang laut. Mari kita simak bersama. Ini adalah hiu zebra. Selain coraknya, ikan hiu ini memiliki ekor panjang yang ukurannya sama dengan tubuh mereka. Hiu zebra ditemukan di Kepulauan Tropis dan Subtropis Pasifik Indo Barat. Ini adalah kelomang. Rata-rata kelomang memiliki abdomen atau perut yang panjang, berbentuk seperti spiral dan lunak lembut, tidak keras seperti abdomen krustasea lain. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau adalah penyerang kedua terfatal setelah hiu putih besar. Dan bersamaan dengan hiu putih besar, hiu ini dianggap sebagai hiu paling berbahaya bagi manusia. Ini adalah ikan kepe angsa. Ikan kepe angsa ditemukan pada kedalaman antara 0 dan 30 meter di terumbu karang. Ini memakan alga berfilamen, invertebrata kecil, polip karang, dan telur ikan. Ini adalah ikan buntal. Ikan buntal merupakan ikan yang termasuk dalam keluarga Tetraodontidae. Ikan ini bisa ditemukan di perairan air asin maupun air tawar. Ini adalah udang windu. Dari sisi morfologinya, tubuh udang windu sebenarnya terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian kepala hingga dada, serta abdomen yang meliputi bagian perut sampai dengan ekor. Ini adalah kepiting tapal kuda. Kepiting tapal kuda hidup terutama di dalam dan sekitar perairan pantai yang dangkal di dasar yang lunak, berpasir, atau berlumpur. Mereka umumnya ditemukan di zona intertidal pada musim semi air pasang. Ini adalah belut morai. Morai menghabiskan waktunya bersembunyi di terumbu karang. Kebanyakan dari belut morai menampakkan kepala dan mulutnya yang dipenuhi gigi tajam, yang dapat menimbulkan luka bagi penyelam ketika mencoba mengusiknya. Ini adalah ikan pemicu badut. Ikan ini sangat teritorial, dan remaja cenderung sangat tertutup. Ikan ini menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi dari pemangsa. Pewarnaan dan pola ikan pemicu badut membantu membingungkan predator. Ini adalah gurita. Gurita memiliki delapan lengan dengan alat pengisap berupa bulatan-bulatan cekung pada lengan, yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsa. Ini adalah hiu banteng. Spesies hiu ini tersebar di perairan yang hangat, estuari, serta danau dengan air payau dengan kedalaman antara 1 sampai 152 meter. Ini adalah kuda laut. Kuda laut memakan lebih dari 3.000 pelangton setiap hari. Mereka mencari makan dengan cara menyangkutkan diri di rumput-rumput laut dan terumbu karang dengan ekor, dan menghisap makanan serta pelangton dengan moncongnya. Ini adalah ikan pari elang. Spesies ini memiliki ekor yang lebih panjang dari pari lainnya, dan mungkin memiliki 2 sampai 6 duri berbisa, sirip dada yang panjang seperti sayap memiliki insang kecil di bawahnya. Ini adalah cumi-cumi. Seperti semua sefalopoda, cumi-cumi dipisahkan dengan memiliki kepala yang berbeda. Akson besar cumi-cumi ini memiliki diameter 1 mm. Ini adalah ikan badut. Di alam bebas mereka bersimbiosis dengan anemon laut. Anemon akan melindungi ikan badut dari pemangsa dan ikan badut akan membersihkan anemon dengan memakan sisa-sisa makanan anemon. Ini adalah paus biru. Paus biru adalah hewan terbesar yang diketahui pernah hidup di bumi. Mamalia laut ini memiliki panjang hingga 30 meter, dan bobot lebih dari 200 ton. Ini adalah walrus. Walrus mudah dikenali karena memiliki gading. Hewan ini termasuk hewan sosial dan biasanya mencapai usia lanjut. Ini adalah hiu paus. Hiu paus memiliki tubuh yang sangat besar. Hiu paus dewasa dapat mencapai ukuran panjang hingga 20 meter. Ini adalah lumba-lumba. Meskipun lumba-lumba hidup di lautan sepanjang waktu, lumba-lumba adalah mamalia, bukan ikan. Ini adalah ikan tuna. Tubuh ikan tuna berbentuk cerutu menyerupai torpedo serta tertutup oleh sisi kecil. Ikan tuna pada umumnya mempunyai panjang antara 40 sampai 200 cm dengan berat antara 3 sampai 130 kg. Ini adalah paus orca. Paus orca merupakan bukan jenis paus, melainkan spesies lumba-lumba. Kemungkinan mamalia ini disebut paus adalah karena ukurannya yang lebih besar daripada lumba-lumba lainnya. Ini adalah hiu martil. Hiu martil adalah predator agresif yang memakan ikan, ikan pari, cumi-cumi, dan udang-udangan. Mereka ditemukan di perairan hangat sepanjang garis pantai, dan paparan benua. Ini adalah penyu. Karapas penyu dewasa berwarna coklat kemerahan dan bagian perutnya berwarna kuning pucat. Penyu merupakan hewan sejenis kura-kura yang tinggal di laut, dan bisa ditemukan di semua samudera. Ini adalah koran angel fish. Koran angel fish ditemukan di Indo-Pasifik. Jangkauan geografisnya membentang dari Afrika Timur dan Laut Merah hingga Samoa. Megalodon Ini adalah Megalodon. Megalodon adalah spesies hiu terbesar dalam dunia hewan yang telah punah sekitar 3 juta tahun lalu. Megalodon berukuran sangat besar dan berkeliaran di Lautan Dunia antara 23 juta dan 3,6 juta tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton!